Donasi dakwah Youfit Yuk berikan amal jariah terbaik anda Untuk dakwah dan pendidikan Islam Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimah kumallah Melanjutkan pembicaraan kita Mengambil faidah dari kutai al-wajibat Kita masuk pada pembicaraan tentang asyirku Yaitu diddut tawhid Asyirku Lawan daripada tawhid yaitu syirik Dan sungguh Setiap kita Tertuntut untuk Mengenal Perkara-perkara yang bertentangan dengan tawhid Dalam rangka untuk mengamankan diri kita Agar kita tidak terjurumus Dalam perkara-perkara tersebut Sebagai mana dalam sebuah perkataan dikatakan Aku mengenal keburukan bukan dalam rangka untuk melakukan keburukan tersebut Akan tapi dalam rangka untuk menjaga Agar tidak tergelincir dalam keburukan-keburukan tersebut Hudaifah bin Al-Yaman Radhiallahu anhu Beli mengungkapkan tentang Keadaan diri beliau Kanan nas Yas'aluna rasulallah Salallahu alaihi wasalam Wakuntu as'aluhu alishar Mahafata ayyudrikani Manusia Mereka Biasa bertanya kepada Nabi Tentang kebaikan-kebaikan Adapun aku Bertanya kepada Nabi Tentang keburukan Dalam rangka apa? Karena khawatir Seandainya tidak tahu Kemudian bisa terjerumus dalam perkara tersebut Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaih salatu wasalam Bagaimana berlindung kepada Allah SWT Dari kesyirikan ini Wajanubbani wabaniya Anak budal as'nan Ya Allah jauhkan aku Dan anak turunku Dari menyembah berhala Kalau seandainya Nabiullah Ibrahim Orang yang sekelasnya imam Orang yang sekelas beliau Imamul mu'ahidin Abu'l-Ambiyah Bapaknya para Nabi Masih berlindung kepada Allah Dari terjerumus dalam perbuatan syirik Tentu apalagi Kita semuanya Para manusia yang rahmati Allah SWT Ketahui lah sesungguhnya Syirik ini merupakan penyakit Perkara yang baru Setelah asalnya manusia Yaitu mereka bertauhid Sebagaimana Yang dikatakan oleh Ibn Abbas Radhiallahu anhu Bahwa Antara Adam dan Nuh Ada sepuluh kurun Dan dalam jenjang sepuluh kurun ini Semuanya di atas terhid Di atas Islam Di atas terhid Di atas penyembahan Hanya kepada Allah semata Walaupun Pernik-pernik masjid Sudah ada Sebagaimana Pembunuhan Yang terjadi antara Habil dan Qabil Akan tapi Mereka masih di atas terhid Baru kemudian Terjadi kesyirikan Pada zaman Kaumnya Nabiullah Nuh Ini sebelum Nuh Lalu Allah mengutus Nabiullah Nuh Untuk mengembalikan Kepada terhid Maka dikatakan Allah Dalam ayat Itu kanan nas Umatan wahidah Manusia dulunya adalah Umat yang satu Yaitu satu Di atas terhid Kemudian berikutnya Baru terjadi Penyimpangan Dari terhid Yaitu Berbagai macam Perbuatan Kesyirikan Dan Yang menyebabkan Pertama kali Umat ini Terjerumus Dalam perbuatan Ashirqul Akbar Adalah sikap Al-Ghuluwufiddin Sikap Ghulu Al-Ghuluwufis salihin Ini sikap Keterlaluan Berlebihan Terhadap orang-orang Salih Sebagaimana ketika Ibnu Abbas Menerangkan Ayat Allah La tadarunna Alihatakum Wa la tadarunna Waddan Wa la suwaan Wa la yaghufa Wa ya'uqa Wa nasran Wad Suwa Ya'uq Ya'uq Nasran Ini adalah Kata Ibnu Abbas Asma'u Rijalin Min Qawminu Ini adalah Nama orang-orang Salih Di kalangan Qawminya Nabiullah Nuh Ketika mereka Mati Manusia Beritika Di kuburnya Sampai Kemudian Syaitan Membimbing Mereka Melakukan Penyemban Yang murni Kepada Orang-orang Salih Tersebut Maka Kita semuanya Andaknya Kembali Kepada Asal kita Yang kita Difitrahkan Allah Di atas Tuhid Yang Allah Suwahan Wa ta'ala Katakan Fakim Wajah Kalid Dini Hanifah Fakim Agar kita Menghadapkan Wajah kita Kepada Agama Yang Hanif Ini Yang Allah Menciptakan Kita Di atas Fitrah Agama Yang Hanif Yang Nabi Kita Mengatakan Itu Diskusi Aku Ciptakan Hambaku Di atas Agama Yang Lurus Di atas Fitrah Tuhid Kemudian Syaitan Mendatanginya Untuk Menyesatkan Dari Ajaran Agamanya Demikianlah Yang telah Mukadima Yang kita Sampaikan Bahwa Manusia Asalnya Di atas Tuhid Dan Syirik Merupakan Penyakit Yang datang Kemudian Semoga Manfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Donasi Da'wah Yufid Yuk Berikan Amal Jariah Terbaik Anda Untuk Da'wah Dan Pendidikan Islam Terbaik 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 Terbaik